Pendekar Sakti Walas Asih Jilid 12 Taman Kwe Iban Chiang dan rekannya setelah dua minggu memasuki kota Shanghai, mereka langsung menuju rumah Si Taihap, namun kenyataan Si Taihap tidak berada di tempat dan dari keadaan perguruan yang ditutup mereka meyakini bahwa Si Taihap sedang berusaha mengobati anaknya yang terluka. Bagaimana sekarang Chiang Pua tanya Kwe Ma? Sebaiknya kita ke Lok Yang, di sana masih ada satu Si Taihap yang masih hidup, Sahut Kwe I San Heng Chiang. Benar, dan setelah yang di Lok Yang selesai, kita akan ke-akan ke Guang Dong, karena putri Si Taihap yang di Shanghai ini telah menjadi istri seorang Tihu, Selatok Lian. Bagus kalau begitu, sambil melacak kita berburu, hahaha, hahaha, selatkan Kwe Iban Chiang, lalu mereka meninggalkan kota Shanghai. Dua minggu kemudian Kwe Iban Chiang dan rekanan sampai di kota Zhengzhou, mereka memasuki sebuah likuan, di saat yang bersamaan seorang lelaki berumur 30 tahun lebih juga memasuki likuan, wajahnya yang gagah memiliki sinar. Metu yang tajam penuh harisma, ia bukanlah lelaki sembarangan, ia adalah Yohon Putra Sulung dari Yoseng dan Kwa A Tian Eng, satu-satunya Si Taihap dari garis perguruan yang menguasai penuh ilmu-ilmu ke lawerga Kwe dan Kwa A, Yohon duduk di samping meja Kwe Iban Chiang dan empat rekannya. Ciam Pua Si Taihap kan menyebar, bukankah sebaiknya kita buat daftar nama untuk dapat mengetahui siapa yang sudah mati atau hidup pujar Kwe Ma. Tidak perlu, yang penting mulai sekarang, jika bertemu seorang Si Taihap, kita akan lenyapkan, sahut Kwe Iban Chiang, hahaha, nyata benar kebencian dalam ucapanmu Ciam Pua, selah Yohon. Tutup mulutmu berengsek, dan jangan ikut campur urusan orang bentak Kwe Iban Chiang. Ciam Pua umur sudah lanjut jangan emosian yang membuat Ciam Pua rugi sendiri, selah Yohon. His, siapa sih yang mengajakmu ngomong tanda tanya sahut Toklian, dari tadi ia memang melirik Yohon penuh minat, kematangan lelaki berumur itu menimbulkan fantasi seksualnya yang menggebu. Aku mau marah dan tidak, itu urusanku, jadi sekali lagi jaga mulutmu, Toklian kasih tahu lelaki itu, untuk jangan semelarangan dengan saya, ujar Kwe Iban Chiang dengan muka merah memendama marah. Siapakah kamu, sehingga mau tahu urusan orang selah Toklian dengan nada sedikit lembut. Namaku Yohon, dan kalian ini siapa yang demikian benci pada si Taihab? Apakah kamu membela si Taihab tanya Toklian sambil melangkah, lalu duduk di kursi dan berhadapan dengan Yohon? Apakah akan ada akibat jika membela si Taihab tanya Yohon dengan tenang? Tentu, katana orang yang membela mereka akan ikut nampus, selah Kwe Iban Chiang. Boleh aku tahu kenapa demikian benci kalian pada si Taihab? Tanda tanya. Hehehe, si Taihab adalah ikon dari Pektu, sementara kami adalah penentang Pektu, selah Kwe Iban Chiang. Yohon, apakah kamu membela si Taihab tanya Toklian dengan tatapan berbinar lembut? Hehehe, hahaha, siapa yang mampu membela si Taihab menurutmu siapa selain si Taihab yang mampu membela si Taihab? Tidak ada, sahut Toklian. Nah, lalu kenapa menanyakan saya dengan pertanyaan konyol seperti itu sahut Yohon? Toklian terdiam, lalu menatap Yohon dengan tajam. Tidak ada yang membela si Taihab, kecuali si Taihab sendiri. Apakah kamu si Taihab tanya Toklian? Empat rekannya langsung menoleh ke arah Yohon. Hehehe, hehehe, luar biasa nafsu membunuh Cui sekalian terhadap si Taihab. Cepat katakan apakah kamu si Taihab tanda tanya bentak Kwe I San Heng Chia. HMH, benar, saya adalah si Taihab. Sahut Yohon mampuslah kalau begitu teriak Kwe Iban Chiang sambil mengirim pukulan, namun dengan gesit Yohon menghilang dan bergerak kehilang, Kwe Iban Chiang dan Kwe I San Heng Chia yang mampu melihat kebuatan tubuh Yohon langsung menyerang keluar, dan pertempuran pun berlangsung seru. Tiga rekan Chiang Pwe langsung ikut masuk dalam pertempuran, Poklian dengan rasa kecewa mengintai untuk meraih kesempatan melempar jarum-jarum beracunnya, demikian pula dengan lotong. Dua Chiang Pwe dan Kwe Ima bergerak gesiti mengurung si Taihab, Yohon dengan Im Yang Bursim Im Hoat menyambut setiap serangan yang datangnya bertubi-tubi, beradunya Singkang merupakan trik jiti kawanan itu untuk memberi peluang pada duarkannya menyerang si Taihab, tempat pertempuran sudah bergetar hebat, suara dasyat akibat Singkang yang diadu menggelegar luar biasa beberapa kali serangan dua pengintai masih dapat diatasi oleh Yohon, kekuatannya masih prima untuk berkelit dan membalas serangan. Pertempuran sudah melampaui 200 jurus, warga yang menonton dengan metu, tidak berkedip mencoba mengikuti. Pertempuran, namun pertempuran tingkat tinggi jauh dari jangga kaun matu mereka, sehingga banyak dari mereka pusing dan berpaling, terlebih suara gelegar adu Singkang membuar mereka harus menyingkir dari tempat itu, Yohon merasakan tekanan yang laur biasa, untuk fokus merobohkan Kwe Ima atau dua orang pengintai selalu gagal karena kegesitan dan keuletan dua ciam pual, Yohon mengerahkan jurus kedelapan dari Imbiang Patsin Imhoat, dan 50 jurus kemudian, Yohon dengan tepat menghantam punggung Kwe Ima, sehingga Kwe Ima tewas seketika, namun dua pukulan dasyat dari dua ciam pual harus dia terima sebagai gantinya, untungnya Siu Tupoin membentengi dirinya. Namun dua pengintai sudah mengirimkan serangan saat keadaan Yohon masih bergetar, Yohon tahu serangan, dan sekenanya ia menghindar dan menyepok, dan bersamaan dengan itu serangkum hawa meruntuhkan semua senjata dari Toklian dan Lotong. Di hadapan mereka berdiri dua orang dan salah satunya sangat ditakuti lima kawanan itu, keduanya adalah Kwa Ayunpeng dan Kwa Ahanjin, Kwa Ahanjin dengan gerakan Imbiang Sian Sinli mengurung empat kawanan itu, Kwe Iban Chiang dan Kwe I San Heng Chia hendak melarikan diri, namun kali ini sepertinya Kwa Ahanjin tidak mau melepaskan kawanan ini, dua tamparan telah Imbiang Sian Sinli sudah membuat Lotong dan Toklian pening tujuh keliling, Toklian terhempas samlil muntah darah, Lotong dengan nekat membalas dengan melempar tujuh buah paku beracunnya, namun saat yang bersamaan sebuah pukulan Kwe Iban Chiang yang dasyat, diilakani Hanjin, sehingga meleset, dan menyapu paku-paku kembali kepada Lotong dengan kecepatan berlipat ganda. Des, heg, Lotong terhempas dengan nyawa melayang seketika, Kwe Iban Chiang dengan hati mengkal melancarkan kembali serangan, namun Hanjin lebih cepat menutup peluang serangan dua lawannya, dengan gerakan yang membuat Kwe Iban Chiang harus terus mundur, dua ciampu benar-benar kalang kabut dan terdesak hebat, usaha dua ciampu dengan nafas memburu memendung serangan yang nyaris tidak kelihatan namun laksana ombak yang menggulung setiap gerakan dan serangan mereka. Sementara Yun Peng yang berdiri berdampingan menonton pertandingan luar biasa yang sedang berlangsung siapakah namamu saudaramu datang datanya-tanya Yun Peng. Aku Yohon Chiang Pua, jawab Yohan. Apakah putra Suheng Ngo Seng Selayun Peng cepat? Oh, benar Chiang Pua, dan siapakah Chiang Pua dan saudara muda itu? Hehehe, aku adalah pamanmu dan demikian juga saudara muda itu adalah pamanmu. Paman, pamanku banyak, pamanku yang manakah, Chiang Pua? Tanda tanya, pamanmu yang berada di Sanghai, sahut Yun Peng Peng Susiok, apakah Peng Susiok selah Yohon dengan metode binar gembira? Benar Hanji. Maafkan Tecu Susiok, yang tidak berlaku hormat. Ujar Yohon sambil berlutut dan merangkap tangan. Hehehe, bangkitlah Hanji, perintah Yun Peng. Lalu, paman yang sedang bertarung pamanku yang manakah, sungguh Tecu bingung, paman ini jauh lebih muda dari khusus Yoh, ujar Yohon. Hehehe, ini pamanmu yang baru kita ketahui lebih kurang dua tahun ini, namun kenyataannya dia anak ayah dan ibu Kwee Kimin yang lahir pada masa tua, sahut Yun Peng. Yohon terkesiap dan kembali menatap pertarungan yang makin menghebat. Hanya 120 jurus kedua Ciam Pua itu mampu untuk bertahan, dua pukulan kuat dari Hanjin. Buk, plak, dada Kwee Ban Chiang kena hantam, membuat dia kedinginan, lambung Kwee San Heng Chia kena tampar, sehingga membuat dia rasa terbakar, namun kedua Ciam Pua ini memang luar biasa, hawa itu masih dapat mereka punahkan, dan dengan nekat menyerang dengan kekuatan penuh duar, duar, suara Sien Keng menggelegar, dua Ciam Pua terlempar dan jatuh menimpa genteng likuan, Kwee Ban San tewas dengan tubuh menghijau kedinginan, sementara Kwee San Heng Chia tewas dengan tubuh gosong terbakar. Yohon yang berdiri berdampingan dengan Yun Peng terkesima dengan kekuatan dan kecepatan ilmu In Yang Sian Sin liang diperagakan orang yang barusan diketahuinya sebagai paman mudanya, Hanjin melangkah mendekati Tok Lian dan melihat. Keadaannya, Tok Lian menatap Hanjin dengan tatapan tajam, wajahnya pucat karena luka dalam yang ia rasakan, namun nyalinya tetap berkobar menantang Hanjin. Bagaimana keadaanmu Syo Chia tanya Hanjin lembuta, aku sudah tidak berdaya, jika mau bunuh, apalagi yang kamu tunggu bunuhlah saya sahut Tok Lian. Apakah tidak terbersih sedikit saja dalam hatimu, untuk menyesali perbuatan dan menebus kesalahan dengan melakukan hal-hal yang baik Syo Chia tanya Hanjin lembuta, aku sudah tidak peduli dengan tetek bengek seperti itu, jika kamu memberi kesempatan hidup padaku maka suatu saat aku akan berusaha membunuhmu. Hehehe, baik saya dan kamu sebenarnya tidak bisa mengklaim nyawa seseorang, karena nyawa manusia bukan milik saya maupun Anda, namun karena gelapnya kesusatan yang menyelimuti pikiranmu membuat tindakanmu nyeleneh dan ngelantur. Aku tidak ngelantur, aku sumpah, bahwa jika aku hidup maka aku akan selalu berusaha membunuhmu. Syo Chia sungguh mengenaskan kebutaan hati yang kamu alami, dan karena kejahilanmu yang tidak kenal diri, engkau telah bersumpah dengan sesumbar, maka pergilah Syo Chia, aku tidaklah memberikan kesempatan padamu, dan aku juga tidak akan pernah menunggu dirimu melaksanakan sumpahmu, hari ini mungkin kebutaan hatimu berkarat gulita, tapi besok siapa? Tahu, karena Tian Kuasa memberikan petunjuk pada manusia. Ujar Kua Ahan Jin, kemudian ia berbalik dan melangkah mendekati kakaknya. Tecu Yohon menghadap Jin Susyo ujar Yohon sambil berlutut di hadapan Kua Ahan Jin. Hehehe, Han Ji Putra Seng Suheng dan Eng Cici, bangkitlah naksahut Kua Ahan Ji, Yohon bangkit. Sebelum kita bicara mayat-mayat ini haruslah dikebumikan, selayun peng. Benar Peng Susyok, biar Tecu yang melakukannya ujar Yohon, lalu empat mayat itu dipondongnya masing-masing dua orang sebelah tangan, lalu tubuhnya berkebuat ke arah gerbang timur kota, Kua Ahan Jin mengikuti di belakangnya, beberapa warga yang masih bertahan di tempat itu keluar dan melihat Tok Lian bangkit dengan tertatih-tatih, rasa dingin yang menyergap tubuhnya membuat ia menggigil saat berdiri. Langkahnya Gontai meninggalkan tempat itu. Setelah Yohon menguburkan empat mayat itu, dia kembali menghadap kedua Susyoknya. Han Ji mau kemanakah kamu sebenarnya kenapa meninggalkan anak mantu di cancung tanya Han Jin saya dan keluarga datang berkunjung ke Sinyang, oleh ayah saya disuruh ke Lok Yang untuk memastikan kebenaran berita bahwa Syitai Hab di Lok Yang telah mati oleh sekawanan Hektu, Sahut Yohon. H.M.H., memang usaha mereka ini untuk melenyapkan kita. Sangat luar biasa, Miss Yang terencana dengan trik pengeroyokan terformasi dengan baik, selayun pengjadi benarkah Susyok Hal yang menimpa keluarga kita di Lok Yang Tanya Yohon. Benar Han Ji, Paman Musin Leong dan adik sepupu Mutan Bou telah meninggal, dan bukan itu saja, bahwa bibimu juga di Wuhan kematian suami, dan saya sendiri kematian istri dan cacat seperti ini, Sahut Yun Peng. Oh, ternyata demikian mengenaskan dampak dari usaha mereka Susyok, Gumam Yohon. Benar Han Ji, dan dua dalangnya sudah kita keburkan, dan ujian ini sudah berlalu, selah. Yun Peng. Lalu Susyok mau ke manakah? Tanya Yohon. Kami mau ke Pulau Kura-Kura, sebaiknya kamu juga ikutlah kami ke sana, Sahut Yun Peng. Baiklah Susyok, aku akan ikut Susyok ke Pulau Kura-Kura, ujar Yohon, lalu tiga si Taihap itu pun berangkat. Istana Pulau Kura-Kura yang megah dihuni 200 murid Pethong Hengte, si Taihap Kwa Akun Bao yang berumur 54 tahun sebagai tai su mengasuh anak-anak didiknya dengan tempaan ilmu-ilmu luar biasa, istrinya Li Cheng Lin dengan penuh setia dan cinta mendampingi suaminya, dua bulan yang lalu putrinya Kwa Ahang baru sampai dari perantauan, membuat hati suami istri itu semakin semarak, dan hari itu mereka keada tangan tamu dari kota Kaifeng, tamu itu. Adalah Tan Li yang seorang Kung Chu bagian selatan kota Kaifeng, dengan ramah Kwa Akun Bao dan istri menyambut mereka, kunjungan yang tiba-tiba dari Tan Kung Chu sangat mengejutkan dan sekaligus menyenangkan hati kami, ada apakah Kung Chu yang baik ujar Kwa Akun Bao? Hahaha, maafkan si Taihap karena kami datang mendadak, ini semua karena desakan anak yang tidak dapat tidak kami harus dukung, karena keinginan itu hal yang membuat kami juga bahagia. Hehehe, hehehe, sampaikanlah Kung Chu, kami akan mendengarkannya. Si Taihap, kami tahu bahwa ada bunga semerbek yang aromanya sangat membuat hati kami nyaman, karena sanking nyamannya terbetik hasrat untuk mempersunting bunga untuk Tan Wang putra kami ini, ujar Tan Li yang sambil mengusap pundak putranya. Tan Wang adalah putra kedua dari Tan Li yang, umurnya 25 tahun, dan sudah menjabat sebagai Kung Chu bagian timur kota Kaifeng, wajahnya lumayan tampan, dan didikasinya sebagai Kung Chu boleh diacung jempol, karena ketegasannya yang penuh harisma, dia lembut merakyat tapi juga bijak dalam menetapkan peraturan, di Kaifeng, Kung Chu muda ini terkenal dengan sebutan Gi Kung Chu, pemimpin Budiman, Kwa Ahang yang mendengar pembicaraan itu dari ruang dalam terkejut, lalu ia mengintai putra Tan Kung Chu, wajah yang tidak terlalu tampan, namun sinar metu itu amat berwibawa, sehingga walaupun tidak ganteng tapi tidak jemumete. Memandangnya, Kwa Ahang merasakan hal itu, sehingga matanya lekat menatap wajah Tan Wang. Hahaha, hahaha, sungguh kami merasa terhormat akan perhatian Tan Kung Chu pada bunga yang tumbuh di pulau ini, tapi apakah hanya aroma yang diketahui oleh Kung Chu? Tentu tidak si Taihap, bunganya juga sudah putraku lihat, demikian juga aku dan istriku, bahkan kami juga tahu bunga itu baru melintasi kota Kaifeng dua bulan yang lalu untuk kembali ke taman di mana ia tumbuh. Hahaha, hehehe, Kung Chu memang telaten memperhatikan, namun bunga jika akan dipindahkan ke tempat lain, menurut penglihatanku tanahnya juga baik dan semerbak kesuburannya jadi buah bibir orang, penuh humus yang tidak lekang jadi pujian, tapi itu hanya penglihatanku, lalu apakah bunga itu cocok di tempat yang subur penuh humus itu sesuai atau tidak perlu waktu untuk menjajakinya, ujar Kwa Akun Bao. Sungguh tepat apa yang si Taihap katakan, kami akan menunggu si Taihap. Baiklah kalau begitu, Tan Kung Chu tunggulah sambil makan dan minum, kami akan masuk ke dalam sebentar, ujar Kwa Akun Bao. Silahkan si Taihap, sahut Tan Kung Chu sambil senyum, Kwa Akun Bao dan istrinya masuk ke dalam menemui Kwa Ahang Hang Ji, tamu kita telah datang mengajukan lamaran padamu, bagaimanakah menurutmu tanya Kwa Akun Bao lembut pada anaknya, Kwa Ahang menunduk, hatinya bingung. Ayah, aku baru dua bulan sampai dari perjalanan, jika menurut tayah keluarga Tan itu baik, maka anak akan ikut apa kata ayah dan ibu. Untuk pertimbanganmu saat ini Hang Ji, ketahuilah bahwa Tan Wong itu adalah seorang kungcu muda yang memimpin wilayah selatan Kaifeng, dan juga yang tidak kalah penting, warga yang di bawah naungannya amat cinta padanya karena kelembutan dan ketegasannya, Ujar Kwa Akun Bao sepertinya ayah dan ibu sudah sangat tahu tentang dia, jika memang ia sebagaimana yang ayah katakan, anak tidak keberatan, anak akan berusaha untuk melakukan yang terbaik, untuk tidak memalukan keluarga kita dan keluarganya, Ujar Kwa Ahang. Baiklah Hang Ji, ayah akan merestui jalinan ini, dan semoga keputusan ini juga Tian berkenan, Ujar Kwa Akun Bao, lalu kembali keluar menuju ruang tengah. Kedatangan Tan Kung Cu dan Wang Ji dengan niat baik dan suci mengajukan lamaran hendak mempersunting putrit kami, bersambut baik oleh putrit kami, dan sebagai orang tua kami juga berkenan dengan jalinan, Ujar Kwa Akun Bao. Berkah teramat agung yang kami dapatkan dengan sambutan baik ini, bersyukur pada Tian akan nikmat yang tidak terperikan, dan terima kasih yang banyak tidak terlukiskan kami haturkan pada si Tai Hab. Hehehe, yang Kung Cu rasakan tidak berbeda dengan kami, jadi marilah kita berembuk dengan segala sesuatunya untuk mewujudkan harapan baik kita ini, sahut Kwa Akun Bao, lalu. Kedua keluarga itu pun melanjutkan pembicaraan mengenai hari baik dan pesta pernikahan dan dipuruskan hari baik pernikahan Tan Huan dan Kwa Ahong dilaksanakan bulan depan. Dua minggu kemudian Kwa Aho Ameh sampai ke Pulau Kura-Kura, Kwa Akun Hang amat gembira sekaligus sedih atas apa yang menimpa kakaknya dan keluarganya yang lain, terlebih setelah mendengar bahwa kakaknya Sin Leong telah meninggal dunia bersama keponakannya, dan juga adik iparnya Bao Chilan istri adiknya Kwa Ayun Peng yang meninggal dengan Kera mengenaskan, namun ketetapan Tian merupalan kemutlakan yang tidak bisa ditawar. Tiga hari kemudian ketika para pedagang di pelantaran Pulau Kura-Kura dikejutkan dengan munculnya Raja Wali yang melintas di atas Pulau Kura-Kura, pekekakannya yang merobek angkasa membuat penghuni istana segera keluar Mkwa Ahong sangat gembira. Itu Jin Shok Ayah seru Kwa Ahong. Benar mungkin Jin Teh, mari kita lihat, selah Ho Amei, Kwa Akun Bao yang mendengar akan keberadaan adik mereka yang bungsu membuat hatinya gemas-gemas penasaran, dan ketika mereka keluar. Eh, itu Bun Ji seru Ho Amei, Kwa Ayang Bun turun dan mendarat mulus di halaman istana bersama istrinya Loli Hoa Tecu menghadap Bibi dan Paman, Ujar Yang Bun sambil berlutut di hadapan Kwa Akun Bao, Li Cheng Lin dan Kwa Ahoa Mei. Hehehe, bangkitlah Bun Ji dan siapakah yang bersamamu ini-ini adalah Loli Hoa istri Tecu Paman, Bibi, Sahut Yang Bun. Kau Loli Hoa kembali menjurah hormat. Hahaha, menantu bangkitlah Ujar Hoa Mei sambil menarik Li Hua, lalu memeluknya, Kwa Ahong juga memeluk Li Hua dengan hangat dan senyum yang bertabur, lalu mereka pun masuk ke dalam istana, pembicaraan hangat berlangsung, Yang Bun menceritakan apa yang mereka alami bersama ayahnya, dan akhirnya berita bahwa ayahnya dan pamannya Kwa Ahong Jin juga akan ke Pulau Kura-Kura setelah mengunjungi keluarga mereka di Lok Yang. Hati Kwa Akun Bao merasa suka cita bahwa perhelatan pernikahan putrinya akan dihadiri saudara-saudaranya, dan semakin penasaran ia akan wajah adik bungsunya itu, hanya dia yang belum tahu, sementara saudaranya semua sudah tahu bahkan anak-anaknya juga. Dua hari sebelum pesta pernikahan tiga orang berlabuh di Pulau Kura-Kura, Kwa Ayun Peng, Kwa Ahong Jin dan Yohan, kedatangan mereka dilaporkan seorang murid, semuanya bergegas keluar, Yohan segera berlutut di hadapan para orang tua, setelah itu. Selamat berjumpa Baoko, saya Kwa Ahong Jin datang menghadap, Ujar Kwa Ahong Jin, Metu Kwa Ahong Bao berkaca-kaca melihat adiknya yang baru berusia 19 tahun, ditariknya bahu Hon Jin dan dipeluknya. Jin Teh, kedatanganmu seperti kedatangan ayah dan ibu, ujarnya lirih dengan sedusa dan menciumi adiknya, Kwa Ahong. Jin juga menitikan air Meta, pertemuan itu sangat mengharukan. Kemudian mereka masuk ke dalam istana, Kwa Ahong Jin terkagum-kagum melihat megahnya istana Pulau Kura-Kura Baoko Hang Cici dan keluarga, serta Niu Ji dan keluarga menyampaikan salam pada seluruh keluarga yang berada di Pulau Kura-Kura, Ujar Kwa Ahong Jin. Oh, bagaimanakah keadaan mereka Jin Teh tanya Li Cheng Lin keadaan mereka baik-baik sosok, dan juga hal yang tidak kalah penting saya ingin katakana bahwa Hang Cici telah memiliki. Putra di usia tuanya, Ujar Kwa Ahong Jin, semua yang mendengar merasa gembira dan suka cita, terlebih Hoa Mei terisak menangis bahagia mendengar berita itu. Keponakan kita itu sama dengan kamu Jin Teh, selakun bawa benar bawa ko, dan oleh Cici menyuruh aku memberinya nama. Siapakah namanya Jin Teh selayun peng namanya bawa Jin Han, sahut Kwa Ahong Jin senyum. Pertemuan besar keluarga itu semakin hangat dan semarak, saat mereka mempersiapkan perhelatan pesta. Hari bahagia Kwa Ahong pun tiba, calon suaminya dengan kapal besar datang, arak-arakan pengantin sangat meriah, keluarga Tan disambut hangat keluarga Kwa Ahong, para undangan dari Kai Feng membanjiri pulau Kura-Kura, pulau itu terasa gegap gempita, para tukang jasa penyeberang mendapat panen yang luar biasa, pesta itu berlangsung selama tiga hari, dan tentunya. Yang paling bahagia adalah kedua mempelai, Tan Wang dan Kwa Ahong, malam pengantin yang kaku menjadi seni kenangan tersendiri bagi keduanya namun kekakuan menambah eratnya curahan cinta kasih di antara suami istri itu. Kwa Ahong merasakan hangatnya hidup di tengah-tengah keluarganya, umurnya yang masih 19 tahun namun ia termasuk golongan tua di jajaran si Taihap, dan figur itu mampu dia emban di hadapan seluruh keponakannya, didikan ayahnya yang lembut dan matang telah menunjukkan jati dirinya yang luar biasa, ia yang termuda dari golongan tua, namun ia juga membawa aura ayah dan ibunya di hadapan saudara-saudaranya. Kwa Ahong, Kwa Ayangbun, Kwa Aganbawa akan menatap. Hari-hari depan mereka dengan lembaran binaan rumah tangga yang mereka bina, hikmah si Taihap akan terus mengalir pada generasi berikutnya, amanah si Taihap akan terus berlanjut, semua anggota keluarga itu duduk di hadapan makam Kim Hong Taihap sebagai leluhur yang mengamanahkan gelar si Taihap pada mereka. Dengan demikian berakhirlah cerita sampai di sini, semoga para pembaca yang buriman dapat mengambil manfaat di samping bacaan yang menghibur.